Hai teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel baik teman-teman seperti yang kalian lihat disini aku udah menggunakan complexion dan juga aku udah mengaplikasikan lipstick eh tepatnya lip tin di bibir aku tapi untuk video kali ini aku akan ngasih tips ke kalian gimana sih cara menggunakan lip cream atau lip tin di pipi kita sebagai blush on tapi biar ngeblend sempurna dan enggak meninggalkan sisa produk di pipi kita tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe Oke teman-teman kita akan zoom dan seperti ini wajahku dan seperti biasanya doaku di setiap video adalah semoga hasil videonya itu natural ya karena ya hati kentang jadi ini temen-temen di klopat mata di bagian sini itu mataku agak iritasi dikit gitu ya jadi kita nggak akan fokus ke situ kok jadi sebelum kita masuk ke tipsnya aku akan mengaplikasikan di bagian sini itu eh langsung langsung aja gitu loh lips lip tin disini aku gunain ini temen-temen the one eye pop the one eye pop lip and cheek tint duo dan pas banget ini untuk lipstick lip tin dan juga untuk cheek ataupun blush on jadi langsung aja ya nanti kalian akan tahu perbedaannya disini aku langsung gunain pakai lip tin langsung Hai ntar aku mau ambil cermin dulu temen-temen aku ngeblainnya pakai dua jiri ya temen-temen ya dan ini adalah penampatan ketika kita mengaplikasikan liprim atau lip tin langsung ke wajah kita hasilnya seperti ini banyak yang ngalamin kayak gitu nggak ini adalah pengalamanku yang sering banget aku alamin temen-temen dan aku punya tipsnya jadi sebelum diaplikasikan ke bibi kita itu seharusnya kita campur dengan kompleksion temen-temen entah itu dengan foundation BB cream atau dengan concealer kayak gitu loh supaya ngeblainnya itu sempurna gitu loh ya bisa membaruh pokoknya langsung aja kita coba ya jadi disini aku akan ambil aku taruh di sini ya temen-temen ini akan terkumpul banyak lumayan banyak gitu nah kemudian kita akan campur aku akan campur dengan foundation yang aku punya sedikit aja tata segini aja ya kemudian kita blend 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 Nah setelah kita blend kita aplikasikan akan teman-teman langsung kelihatan kemudian ya bagus banget tuh ke blend dengan sempurna ya kan tuh nih dibandingkan dengan sini sebenarnya ini kalau enggak apa ya namanya ya mengering gitu loh ini tuh warnanya sama kok kayak yang ini ya kan lihat di sekitarnya deh ini tuh hampir sama kayak yang ini cuman karena ada ininya jadi tuh kelihatannya kayak beda gitu loh ya kan temen-temen nah nih kalian harus bisa membedakan nih nah ini yang aku campur dengan complexion tadi aku campur dengan foundation jadinya kayak gini dan ini yang nggak dicampur apa-apa bagus ya temen-temen ya ya kalau tips dari aku ini kan warnanya kan agak terlalu mudah gitu ya kalian bisa kok seumpama nih perbandingannya dua banding satu gitu loh teman-teman paham ya entah itu nanti dibanyakin lip creamnya dibanyakin lip tinnya nanti bisa kok yang lebih gonjreng daripada ini karena ini perbandingannya satu banding satu jadi jadinya agak peach gitu loh dan tips ini berlaku untuk semua produk teman-teman kalau kalian mengalami hal yang seperti ini loh nanti kalian bisa aplikasikan setelah nonton video ini Oke teman-teman cukup sekian tips dari aku semoga bermanfaat kalau kalian suka silahkan untuk di-like dan jangan lupa untuk di-subscribe Terima kasih telah menonton bye bye